Intro Sahabat Kompas.com PT Kereta Api Indonesia mengumumkan bahwa tiket kereta untuk mudik sudah dapat dipesan. Per 1 April 2022, KAI akan menjual tiket mulai hamil 45 keberangkatan agar masyarakat dapat membeli tiket untuk 1 April hingga 2 Mei 2022 dan seterusnya. Menurut Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, kebijakan ini dibuat agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan kereta api pada masa angkutan lebaran. Pihak KAI juga mengimbau kepada calon penumpang agar lebih teliti dalam memasukkan tanggal, data diri, hingga memilih rute dalam melakukan pemesanan. Joni mengingatkan hal tersebut agar tidak terjadi kekeliruan yang membuat penumpang gagal mudik lebaran. Lebih lanjut, KAI juga telah menetapkan bahwa masa angkutan lebaran dimulai pada hamil 10 hingga haples 10 lebaran atau mulai 22 April hingga 13 Mei 2022. Untuk periode tersebut, KAI akan memprogramkan perjalanan kereta per hari rata-rata adalah 401 KA. Adapun kapasitas tempat duduk yang disediakan perharinya rata-rata sebanyak 216.608 tempat duduk. Hingga Kamis 31 Maret 2022, KAI sudah menjual 155.672 tiket KA jarak jauh untuk keberangkatan periode 22 hingga 30 April. Sampai jumpa di video.